Pemirsa kekeringan masih melanda sejumlah daerah. Di Bojonegoro, Jawa Timur, puluhan desa krisis air bersih hingga warga harus mengandalkan bantuan dari relawan. Sementara di Cimahi, Jawa Parat, warga gelar sholat istisko meminta turun hujan. Warga desa Jatimulyo dan desa ngerancang kecamatan Tambakrejo berdatangan ke lokasi pembagian air bersih. Mereka antusias karena sangat membutuhkan air bersih saat musim kemarau. Bantuan air bersih berlangsung setiap hari, baik dari pemerintah maupun relawan. Data BPPD Bojonegoro hingga awal Oktober ini tercatat ada lebih dari 41.000 jiwa yang tersebar di 51 desa dan 17 kecamatan di landak krisis air bersih. Krisis air dampak kemarau panjang juga masih melanda wilayah kota Cimahi, Jawa Barat. Saat ini ribuan warga di 3 kecamatan harus relaan terima ngambil air bersih demi mencukupi kebutuhan memasak. Hal ini disebabkan sumber air bersih sudah mengering dan distribusi dari perusahaan daerah air minum PDAM sudah tak mengalir. Akhir pekan lalu ratusan warga melaksanakan sholat istisko di alun-alun kota. Warga berdoa kepada sang pencipta agar hujan segera turun. Sholat yang berlangsung di saat terikmat hari ini membuat banyak jamaah kepanasan hingga segera mengakhiri kegiatan usai sholat istisko. Tim ributan Ainews melaporkan.